Intro Halo teman-teman semuanya ketemu lagi sama saya Jun dan kali ini di sebelah saya ada sebuah teleskop yang banyak ditanyain oleh teman-teman semuanya karena harganya yang ramah di kantong bahkan sangat murah sekali kardusnya berwarna biru kalau misalkan lihat kardusnya ini pasti teman-teman ingat sama video saya sebelumnya tentang F7-6700 ya memang teleskop ini masih satu pabrikan dengan teleskop F7-6700 bedanya F7-6700 adalah tipe reflektor sedangkan F7-660 ini adalah tipe refraktor saya sendiri lebih menyukai tipe reflektor dari segi kepraktisan dan kemudahan dalam perawatan sedangkan tipe reflektor itu kan optical tube-nya terbuka ya sehingga debu itu mudah masuk guys turut 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 keduanya sama-sama memiliki vokal yang 700mm hanya saja F7-6700 ini memiliki aperture 16mm lebih kecil atau hanya 60mm saja teleskop F7-6700 ini dijual di pasaran seharga Rp600 ribuan saja buat teman-teman yang penasaran link saya sertakan di deskripsi ya dan apakah kualitas dari teleskop ini sebanding dengan harganya langsung saja kita buka kardusnya ya pertama-tama sudah pasti ada manual booknya dan jika kita lihat ternyata pabrikannya ini memproduksi banyak tipe teleskop ya diantaranya adalah F660 F760 F860 F960 dan F870 tetapi yang dijual di Indo biasanya adalah tipe F370 F360 50 F760 dan F7-6700 ada lagi satu yaitu F960 tetapi yang jual masih jarang dan harganya pun lumayan ya dari paketannya kalian tidak mendapatkan DVD dan total kardusnya ada 5 buah semuanya ada isinya dan mari kita buka kardus yang pertama dulu ya ini adalah optical tube teleskop F760 ketika dikasih magnet nggak nempel berarti aman dari karat cuma kalau dirasakan ini materialnya biasa pol tapi untuk catnya lumayan lah ya ini catnya silver metallic ada glitter-glitternya gitu guys di bagian samping ada mount bracket dan desainnya juga biasa pol tapi untungnya meskipun bahannya plastik untuk lubang bautnya ini ada bahan logamnya jadi nggak mungkin doll ya guys untuk fokusernya ini tipe rack and pinion single speed namun sayangnya ini bahannya juga plastik biasa pol dan bagian gearnya juga plastik dan dari pabrikan juga belum ada pelumasnya jadi saya sarankan untuk dikasih minyak sendiri di bagian gearnya ini ya guys nah ketika knobnya ini saya puter ya seperti ini ini berasa kayak kasar gitu ya kayak patah-patah ada step-stepnya kayak tek-tek-tek-tek nggak bisa yang semut kayak teleskop biasanya kan semut ya ini kayak patah-patah tek-tek-tek-tek seperti itu ya guys panjang fokusernya adalah 8 cm dan panjang optical tube-nya adalah 69 cm nah ketika dipanjangkan seperti ini maka totalnya adalah 77 cm bagian episnya berukuran 0,96 inci dengan bahan ABS dan baut penguncinya hanya satu buah saja dan ini beneran murni ukuran 0,96 inci ya tidak seperti teleskop saya sebelumnya yang F7-6700 meskipun episnya 0,96 inci ketika converternya dilepas akan menjadi 1,25 inci jadi kalau teman-teman mau membeli eyepiece third party di pasaran akan kesusahan karena mencari yang 0,96 inci ini masih jarang yang jual kita menuju ke bagian depannya sekarang ada sebuah landscape yang memiliki lubang diafragma berukuran 5 cm sayangnya solar filter saya ukurannya nggak pas dengan lubang diafragmanya ini ya namun bisa diakali dengan memberikan solasi di bagian sekelilingnya oke peringatan sebaiknya teman-teman jangan melihat matahari secara langsung dengan teleskop ini karena akan membuat bagian tubuh kalian terbakar ya dan sekarang saya buka dulu bagian landscape-nya ini bagian dew shield-nya dan saya lepas aja dew shield-nya seperti ini landscape dan dew shield-nya ini plastiknya ringkih untuk landscape-nya saya goyang-goyang ini udah seperti ini ya nah begitu juga dengan dew shield-nya ini saya goyang-goyang ini meskipun meletot-meletot kayak weji gitu guys lensa objektifnya berukuran 60 mm dengan coating lens berwarna biru dan sayangnya ini tidak menggunakan baur jadi dari pabrikanya sudah di lens dan sangat kuat sekali susah untuk melepasnya jika suatu saat lensa kalian berdebu seperti ini terutama di bagian dalamnya kalian pasti gak bisa membersihkannya karena ini susah melepasinya kalau kalian memaksa melepas khawatirnya nanti malah rusak ya vokalan teleskop ini adalah 700 mm dan aperture-nya 60 mm maka vokal rasio-nya adalah 11,6 sekarang kita ke kartus berikutnya yang bersih aksesoris pendukung teleskop beserta baut-baut skru-nya untuk epis-nya sendiri kalian mendapatkan 3 buah yaitu ukuran 20 mm 12,5 mm dan 4 mm ketiganya berukuran 0,96 inci sesuai dengan epis optical tube-nya untuk kualitasnya standar dan belum ada rubber acid-nya tapi kalian disini mendapatkan moon filter gas nah seperti ini kalau moon filter ini dipakai ya sekarang mari kita berhitung teleskop ini memiliki vokaling 700 mm maka dengan epis 20 mm pembesaran yang dihasilkan adalah 35 kali dengan epis 12,5 kali pembesaran yang dihasilkan adalah 56 kali dan dengan epis 4 mm pembesaran yang dihasilkan adalah 175 kali berikutnya adalah mendapatkan prisma diagonal dan erecting epis 1,5 kali untuk prisma diagonalnya ini sebenarnya dia bukan prisma ya dia juga cermin pemantul tapi entah kenapa dia bisa membalikkan objek secara vertikal tapi secara vertikal aja ya dia horizontalnya masih kebalik padahal normalnya prisma diagonal ini membalikkan objek secara vertikal dan horizontal dan ketika saya coba ketika menggabungkan erecting epis dan prisma diagonal seperti ini masih bisa bisa fokus tapi tetap ketajamannya berkurang jadi sebaiknya ya jangan digabungkan aja ya pakai salah satu prisma diagonalnya aja atau erecting episnya ya dengan erecting epis ini maka pembesarannya dikali 1,5 kali yaitu menjadi 52,5 kali 84 kali dan 262,5 kali baru lensnya mendapatkan yang 3 kali maka pembesarannya dikali 3 yaitu 157,5 kali 252 kali dan 787,5 kali meskipun pada akhirnya pembesaran 787,5 kali ini gak bakal kepakai ya karena hasilnya pasti ngeblur dan gak tajam fender scoopnya ukuran 5x24 dan kalian gak dapat tutupnya di bagian belakang juga ada diokteri yang juga berfungsi sebagai fokuser dan memiliki 3 buah adjustment screw nah ini adalah besi vertical adjustment rod untuk vertical adjustment rod ini pengecualian ya karena bahannya bagus besinya tebal bahkan lebih bagus dari vertical adjustment rodnya F7-6700 karena yang F7-6700 itu ketika di teleskop itu disertin itu kayak meninggalkan luka lama-lama bisa gocel-gocel sedangkan ini besinya tebal tidak meninggalkan bekas luka namun sayangnya ya kelemahannya ini ya kalau vertical adjustment rod ini dia ada jeda di bagian sini ya kayak ogelak-agelik itu nanti ini akan pengaruh ketika pengamatan kalian menggerakkan teleskop mengarahkan ke bulan gitu nanti pasti ada jeda nah saya akan jelaskan ini di video berikutnya ya oke ini aja aksesoris pendukungnya kalian tidak mendapatkan cleaning clock dan screwdriver di gadus ketiga berisi yoga atau altashimut mount dan ini sangat annoying sekali karena mounting ini adalah salah satu parts yang mempengaruhi kestabilan teleskop kalian saat pengamatan nah bayangkan yoga ini terbuat dari bahan plastik dan ogel-agel gitu loh guys berikutnya adalah aksesoris tray dan ini bahannya juga plastik ya ini lubang untuk menaruh epis 1,25 inci dan yang ini adalah 0,96 inci dan untuk tripod super bracketnya juga bahannya masih plastik kita ke gadus terakhir yang berisi tripod ya tripodnya ini bahannya masih aluminium dan ini sama persis dengan tripodnya F76700 panjangnya adalah 65 cm kalau di extend menjadi 113 cm dan ketinggian dari lantai adalah 103 cm nah sekarang saatnya saya untuk merakit teleskop ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai dirakit dan seperti ini jadinya teleskop ini Sekarang saatnya saya untuk align Vendorscope Caranya mudah yaitu dengan mengarahkan optical tube teleskop ke sebuah objek yang lumayan jauh Dalam hal ini saya mengarahkan ke sebuah parabola Dan sekarang setting adjustment screw sehingga Vendorscope mengarah ke parabola dan tepat di tengah cross Maka Vendorscope telah tersetting dengan baik Dan untuk komentar saya setelah menggunakan teleskop F7-6700 ini akan saya bahas khusus di video berikutnya Sekian untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton